Terima kasih. Terima kasih. Apalagi, masalah salinan C hasil yang diminta tidak ada kekeliruan sehingga proses pleno tingkat PPK bisa digelar dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu seperti apa? Untuk tahapan selanjutnya setelah kita selesai di sini penghitungan, mungkin nanti malam kita langsung logistiknya langsung diangkut ke PPK. Nanti mungkin dari PPK nanti akan diatur jadwal untuk kita dapat pleno di PPK. Digetahui wilayah kecamatan Lebong Tengah termasuk salah satu zona merah Pilgada. Selain terdapat posko pemenangan Paslon, wilayah Lebong Tengah juga terdapat TPS sangat rawan dengan kondisi blank spot yakni Desa Danau Liang. Atri Prositio TVRI Bungkulu melaporkan.